Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang Waktu pengecekan performa tanaman Jadi tanaman yang kita tanam itu Sesekali perlu kita perhatikan Kita lihat bagaimana kondisinya Nah ini saya mempunyai kebiasaan Pengecekan ini di malam hari Kenapa di malam hari karena Sangat mudah untuk mendeteksinya Mari kita lihat Ini kita lihat daunnya ya Ini daunnya kelihatan seger Hijau walaupun sudah mulai tua ini Ini artinya tanaman dalam kondisi sehat Mari kita lihat bagian ujungnya Nah ini ujungnya mengkilat banget seger Seolah-olah basah Padahal tidak basah ini Ini artinya tanaman sangat sehat Nah pada malam hari juga Kita akan mudah sekali mendeteksi penyakit Atau serangan hama Nah ini dia Mari kita lihat ini Nah itu ada cabuk putihnya ya Ini pada saat malam hari Kita sangat mudah untuk melihatnya Mari kita lihat Ini tanaman sawo ya Nah ini bunganya banyak sekali Penggunaan pupuk JLF dan GMS Dari Jadam Ini ada kutunya juga ini Ada kutu putihnya ini Kutu putih Ini subur banget Ini padahal ini kecil banget loh Wadahnya cuma sebegini nih Ini hasil dari cangkok Jadi hasil cangkok saya sendiri Nah ini ada bunganya juga Calon bunga Setiap ujungnya ada calon bunganya Ini pertanda dia sehat sekali Dan nutrisinya terpenuhi Sehingga meskipun kecil Meskipun baru turun cangkok beberapa bulan Sudah Mampu untuk berbuah Sekarang kita lihat ini Ini tanaman anggur Jupiter Saya ini Ini juga hasil turun cangkok Ekstrim ini cangkoknya dulu 3 meter Lebih dikit Nah ini Jupiter On 1613 Ini jadi Ini roadstocknya Kutek 1613 Yang sudah saya sambung Baru saya cangkok Ini Proses masuk ke media ini Sudah hampir 1 bulan Selama 2 minggu Stuck 3 minggu Stuck Nah Alhamdulillah Sekarang 3 minggu lebih berapa hari Itu 1-2 hari mungkin Sudah mulai ada penampakan Nah ini penampakannya dari Tumbuh daun baru Ini artinya apa? Artinya Perakaran sudah on Sudah mampu menghidupi Bahkan bisa lebih dari sekedar menghidupi Tanaman yang Sangat panjang ini Karena di cangkok Nah ini Tapi Ada efek negatifnya juga Ya Yang Bisa kita lihat disini Ini daunnya agak kusam Ini efek turun cangkok Karena kekurangan nutrisi Sampai beberapa hari Tapi gak sampai layu Pada saat itu Hanya saja Karena memang tidak mampu Memenuhi nutrisinya Akhirnya seperti ini Daunnya meskipun gak gugur Tapi sebagian jaringannya Rusak Tapi gak banyak Hanya beberapa ini aja Hanya sedikit lah Nah ini Sudah mulai tumbuh Seperti ini Kita lihat yang lain ya Masih di tanaman anggur juga Ini kebetulan saya Banyak tanaman anggur Nah ini Tunas airnya pada tumbuh semua ini Spesial untuk Tanaman anggur Itu rata-rata ya Nah seperti ini Kita lihat Bagian ujungnya Melengkung seperti ini Ini kalau siang hari Gak mau melengkung Seperti ini Dia kalau siang hari Agak tegak begini Paling bengkok sedikit Kalau pas lagi subur Tapi kalau malam hari Dia melengkung Wah Seperti ini Saat melengkung Seperti ini Artinya apa Nutrisi yang Dihasilkan oleh akar Sudah Sangat bagus Tanaman sehat Nah ini Daunnya seolah-olah Basah Padahal kalau kita pegang Gak basah Ini batangnya juga Ini seolah-olah Basah Kayak seolah-olah Kayak transparan Batangnya begini Ini mari kita lihat lagi Yang lain Contoh yang lain Nah ini juga Ini juga sangat figur Sangat subur Pertumbuhannya Nah ini Ujungnya juga Melengkung banget Ini artinya Memang pertumbuhannya Sangat Sangat bagus ya Kondisi tanamannya Sehat Nah ini Daunnya Mengkilap Kayak basah Seolah-olah Basah akan tetapi Tidak basah Nah ini Mari kita cek Cangkok Kebetulan di atas Parah-parah ini Saya Sedang mencangkok ya Posisi di atas Parah-parah Ini kalau Malam hari begini Mudah banget Kelihatan Mari kita lihat Nah ini Kita zoom saja ya Nah itu Kelihatan banget Bagian Akarnya ini Yang baru numpuk Nah itu Yang lain Nah ini juga Sudah numpuk Kalau malam gini Mudah Mudah sekali Untuk Mendeteksi Kita lihat Yang lain Ini kan Cangkoknya Ukurannya besar Kita lihat Yang kecil Ini adalah Cangkok Mini Nah ini Kelihatan Buah Ngetakarnya Kita lihat Yang lain Nah itu juga Sudah kelihatan Muncul akarnya Ini Tapi Seperti ini Kalau malam hari Kita Melakukan Pengecekan Mudah banget Kelihatan Kalau lagi Diserang jamur Seperti ini Jamurnya Kuning-kuning Kemudian Kemudian Nah ini Ada juga Ini kutu Nah itu Ada kutu putih Jadi mudah sekali Ini waktunya Memang Harus dilakukan Penyemprotan Pestisida Sudah waktunya Ini sebagian juga Dihinggapi oleh Kutu Ini waktunya Kita lakukan Penyemprotan Itulah sebabnya Saya Selalu Melakukan Pengecekan Pada malam hari Karena apa Karena Mudah sekali Kita deteksi Besok siangnya Baru kita lakukan Eksekusi Apabila ada Masalah Seperti ini Sudah kutu Nah ini Banyak ini Mungkin kelewat Ini waktu Aplikasi Pestisida Sebelumnya Ini Sekarang Kita lihat Kelengkeng Ini Kita lihat Kelengkeng Merah Kelengkeng Merah Ini Tempoh hari Agak ini Agak Saya Perhatikan Seringkali Telat Air Karena musim hujan Jadi Kadang Tidak saya Siram Lupa Padahal Medianya Kecil Sebegini Kemudian Saya Berikan Kompos Aplikasi JS Aplikasi GMS Dan GLF Akhirnya Sekarang Mulai Subur Dan Tumbuh Tumbuh Kelihatan Awalnya Daunnya Jelek Buanget Ini Tapi Sekarang Sudah Mulai Nah Ini Kelihatan Mengkilap Ini Jelek Banget Ini Sebelumnya Tapi Daunnya Saat ini Sudah Mengkilap Walaupun Penampakannya Jelek Ini Penampakannya Jelek Buanget Ini Tapi Mengkilap Daunnya Seger Bahkan Yang Warna Kuning Sama Sekali Enggak Mau Kusam Nah Ini Putus Padahal Ini Sudah Kuning Sudah Saatnya Gugur Tapi Dia Enggak Mau Kusam Dia Mengkilap Bagus Seger Padahal Ada Banyak Bercak Bercak Ya Tapi Basicnya Yang Masih Normal Daunnya Kondisi Daunnya Masih Seger Ini Karena Efek Aplikasi Kompos Pada Medianya Kompos Daun Sama CMS Dan CLF Ini Daun Awal Tumbuhnya Jelek Bentuknya Jelek Nah Ini Setelah Tumbuh Yang Baru Insya Wah Normal Ini Bagus Sekarang Kita Lihat Bibit Durian Ini Juga Sama Sama Nasibnya Karena Tidak Diberhatikan Tidak Pernah Aplikasi Pestisida Juga Dimakan Ulat Dimakan Belalang Kurus Sekali Tempoh Hari Hampir Mati Ini Daun Daun Nguning Tapi Sekarang Sudah Seger 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 Dan Banyak Sekali Yang Tumbuh Ini Tunas Tunas Tumpuh Semua Ini Ini Juga Sama Dengan Kelengkeng Tadi Nasibnya Nah Ini Kebetulan Kaki Tiga Ini Teknem Saat Beli Itu Mau Sangking Ini Hampir Mati Ini Tempoh Hari Setelah Itu Saya Berikan Kompos Daun Ini Kompos Daun Lalu Aplikasi GMS Dan GLF Siram Rutin Alhamdulillah Sekarang Sudah Mulai Tumbuh Tunas Dimana Mana Ini Kita Lihat Mantap Banget Ini Sampai Ke Ujung Ini Tempoh Hari Kering Semua Daun Pada Jatuh Sekarang Sudah On Lagi Alhamdulillah Oke Saya Rasa Cukup Seperti Itu Saya Rasa Bahwa Bila Anda Ingin Tahu Performa Dari Tanaman Kita Lakukan Pantauan Malam Hari Nanti Bisa Kita Ketahui Kelebihan Dan Kekurangannya Atau Perkembangan Dari Tanaman Itu Sendiri Akhir Kalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Eh 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 Terima kasih.